Kasus COVID-19 di Tanggerang, Banten terus mengalami kenaikan. Kondisi ini pun membuat seluruh ruangan yang berada di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tanggerang penuh. Bahkan sejumlah pasien COVID yang datang terpaksa harus menjalani perawatan sementara di ruang instalasi gawat darurat sambil menunggu ruang perawatan. Dari 120 tempat tidur rawat inap bagi pasien COVID, seluruhnya telah terisi penuh. Termasuk ruang khusus yang diperuntukkan bagi pasien COVID dalam kondisi hamil. Bahkan saat ini masih terdapat 30 pasien yang belum mendapat ruang perawatan. Guna mengantisipasi terjadinya penumpukan pasien COVID-19, pihak Rumah Sakit saat ini memperlakukan sistem buka-tutup dan hanya pasien dengan kriteria sedang dan berat saja yang mendapat perawatan. Sedangkan bagi pasien dengan kriteria ringan, diminta melakukan isolasi mandiri di rumah. Kondisi saat ini pasien yang datang ke kita itu ujukan semua kebanyakan, ujukan COVID yang saya rasa semua rumah sakit juga mengalami hal yang sama. Saat ini ada 36 pasien COVID yang mengantri untuk masuk ruang rawat COVID. Selain membatasi pasien COVID dengan kriteria tertentu, pihak Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang juga menyiapkan ruangan khusus bagi tenaga medis yang terpapar virus corona saat melakukan pengobatan. Pihak Rumah Sakit berencana akan kembali merekrut tenaga medis, menyusul banyaknya tenaga medis yang ikut terpapar. Ariel Mananus dan Tafik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten.